Pada gelaran pemilu 17 April 2019, sejumlah titik lokasi TPS di Kota Jambi mengalami kendala yang diakibatkan banjir. Menanggapi hal tersebut, Dinas PUPR Kota Jambi bersama BWSS 6 akan segera melakukan normalisasi 4 titik anak sungai. 24 TPS di Kota Jambi harus melakukan pemilihan susulan pada pemilu 2019. Hal ini lantaran tidak melakukan pemilihan pada 17 April sesuai ketetapan. Puluhan TPS tersebut harus melakukan pemilihan pada Kamis 18 April 2019. Hal tersebut dilakukan karena lokasi TPS terendam banjir dan mengalami kebocoran akibat derasnya hujan yang mengguyur Kota Jambi pada selasa malam hingga Rabu dini hari. Menanggapi hal tersebut saat ditemui di lokasi pantauan Dek Spilpres di Ruang Pola, kantor wali Kota Jambi. Pihak Dinas PUPR Kota Jambi akan memperhatikan permasalahan banjir di Kota Jambi dengan serius. Pada tahun 2019, pihak Dinas PUPR melalui BWSS 6 akan mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah Jepang guna melakukan normalisasi anak sungai yang berada di Kota Jambi. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi, Yunius, mengatakan banjir yang terjadi di Kota Jambi diakibatkan adanya air yang tidak mengalir dengan baik di sejumlah daerah aliran sungai. Pada tahun 2019 akan ada 4 titik aliran sungai yang akan dinormalisasi, yakni aliran sungai di daerah Sungai Asam, kenali besar, kenali kecil, dan aliran Sungai Tembuku. Pada hari ini memang pas berbarengan dengan hari Pilpres ya, sebelum kejadian malam tadi juga memang terjadi hujan beras laporan-laporan dari Kota Jambi, Dari titik-titik yang dilaporkan memang menurut pengamatan kami itu merupakan titik-titik yang memang sudah berulang-ulang terjadi luapan pada titik tersebut.